Ayah Almarhum Eki, Ibtu Rudiana diduga telah melakukan pelanggaran kode etik berat sebagai anggota polisi di kasus Vina Cirebon. Hal ini diungkapkan oleh Ex Waka Polri 2013-2014, Komjen Pol, Purnawirawan, Oegro Seno. Oegro Seno menilai bahwa pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana bisa membuatnya terkena sansi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dia menjelaskan ada beberapa keanehan yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon ini. Pertama adalah terkait penyidikan kasus dalam hal tugas anggota polisi. Dia menjelaskan bahwa dalam suatu penyidikan harus ada surat perintah penyidikan. Setelah dianalisa TKP dan kasusnya, baru cari barang bukti yang bisa ditemukan dan bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Nah, pada saat dimulai penyidikan, peran Ibtu Rudiana ini kan tidak dalam gabungan sebagai tim penyidik, dia di bidang narkotika, kata Oegro Seno dikutip, Sabtu, 15 Juni 2024. Memang korbannya ini adalah anak dari Ibtu Rudiana. Namun hal aneh terjadi ketika dia menghubungi Liga Akbar untuk memastikan jaket, helm motor apakah milik almarhum Eki. Padahal untuk menunjukkan itu kan cukup bapaknya saja bisa, kenapa ngajak Liga Akbar? Ini aneh satu ini, katanya. Keanehan kedua yang diduga pelanggaran kode etik adalah membawa Liga Akbar ke penyidik. Sementara yang menjadi pertanyaan adalah surat perintah untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Adakah surat panggilan, surat perintah menghadapkan ke penyidik? Ini kan harus ada walaupun beliau seorang perwira juga, tapi bukan terlibat dalam penyidikan tersebut, katanya. Keanehan-keanehan itu, kata dia, perlu didalami untuk mengetahui ada apa sebenarnya ini. Ibtu Rudiana sampai mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar. Jika memang itu Rudiana memaksakan Liga Akbar agar memberikan keterangan tidak benar, kata dia, maka itu adalah suatu pelanggaran berat. Sanksinya, kata dia, bisa PTDH atau dipecat dari Polri, bisa PTDH, karena sudah memalukan Korts Bayangkara kepolisian. Ini kan profesi kepolisian jadi rusak hanya gara-gara seperti ini, kata Oe Groseno. Indonesia